Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di 3Dara Channel Kembali kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG Khususnya Bapak Ibu teman-teman yang menunggu program PPG dalam jabatan tahun 2024 dibuka tahun ini Nah ada 6 hal yang perlu diperhatikan pada data Dapodik Bapak Ibu teman-teman ya Sesuai dengan timbawan dari Kementikbud melalui Dirjen GTK Bahwa menjelang cut-off Dapodik semester genap tahun ajaran 2023-2024 Untuk Bapak Ibu teman-teman mengecek kembali data di Dapodik sekolah masing-masing Nah ada 6 hal yang perlu diperhatikan di Dapodik Jika belum sesuai atau ada perubahan data Mohon untuk Bapak Ibu teman-teman agar dapat memperbaikinya sebelum tanggal 30 Juni 2024 Bapak Ibu teman-teman pastikan data Dapodik Bapak Ibu atau Bapak Ibu guru ya Sesuai dan ditulis dengan benar 6 yang harus diperhatikan yang pertama adalah penulisan nama sesuai KTP Nah Bapak Ibu teman-teman mungkin ya Di KTP tertulis Muhammad Iqbal Bapak Ibu teman-teman mengisi di Dapodik itu M.Iqbal Nah ini keliru Yang benar sesuaikan dengan KTP Kemudian penulisan nama tidak dipisah setiap huruf Nah ini juga kita sering jumpa ya Ada yang nama orang pendek Karena biar terlihat panjang itu diberikan spasi atau dipisah-pisah Nah itu tidak benar Yang benar tetap tanpa spasi Ini contohnya Anton Yang sebelah kiri ini Bapak Ibu teman-teman bisa lihat Itu terlihat ada spasi Kemudian yang benar adalah tanpa spasi Kemudian penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan Nah ini juga ya Misalnya ya mungkin saja ya Bapak Ibu teman-teman Karena sudah menunaikan ibadah haji Lalu datanya disertakan gelar seperti haja Atau haji Atau ha bambang Atau haji yurnia Yang benar untuk pengisian Dapodik Itu Bapak Ibu teman-teman tanpa gelar keduanya ini Ya untuk yang haja yurnia Cukup tulis yurnia saja H bambang Cukup ditulis dengan bambang saja Kemudian penulisan nama tidak disertai gelar akademik Nah ini juga Bapak Ibu teman-teman ya Misalnya ini ada contoh Rania SPD Sintia SPD MSI Nah itu tidak perlu cukup tulis nama Bapak Ibu saja Tanpa gelar akademik Ini contoh yang benar adalah Rania kemudian Sintia Ini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu teman-teman Coba dicek kembali Diingat-ingat apakah sudah sesuai dengan yang diminta atau belum Yang kedua penulisan tempat dan tanggal lahir sesuai dengan KTP dan Ijazah Nah jadi cek kembali mungkin saja Bapak Ibu teman-teman TIPO dalam pengetikan tanggal lahir Eh apa tempat lahir ya Misalnya kan nama desa itu sering keliru mungkin Nah itu dicek kembali Dan pastikan sesuai dengan KTP dan Ijazah Kemudian yang ketiga yang perlu Bapak Ibu teman-teman Perhatikan pastikan NIC atau NUPTK sudah benar Jika tidak benar atau TIPO Atau salah ketik ya Ada yang kurang atau kelebihan Akan menyebabkan perpal PTK tidak palit Nah validasi NIC dan perbaikan nomor identitas Dapat dilakukan melalui perpal PTK Dengan bantuan operator sekolah Nah ini Bapak Ibu teman-teman secara mandiri bisa cek Datanya apakah sudah benar NIC-nya Ya di compare dengan KTP atau identitas lainnya Kemudian NUPTK-nya Bapak Ibu teman-teman bisa cek secara online Masukkan nomor NUPTK nanti Lakukan pencarian secara online Apakah sudah benar yang muncul itu Identitasnya punya Bapak Ibu teman-teman atau bukan Ya bisa saja nanti kalau misalnya kelebih Apa beda Angka beda Atau TIPO di angka bisa saja yang keluar bukan nama Bapak Ibu Sementara yang Bapak Ibu teman-teman input adalah hal Apa NUPTK yang salah misalnya Ya otomatis nanti yang keluar nanti bukan nama Bapak Ibu teman-teman Ya sekali lagi silakan dilakukan perpal PTK dengan bantuan operator sekolah Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman menjumpai atau menemukan Ada kesalahan Kekeliruan data silakan Minta bantuan operator sekolah untuk melakukan perpal Ya Kemudian yang keempat yang perlu juga Bapak Ibu teman-teman perhatikan Masukkan data lengkap riwayat pendidikan Nah ya kalau misalnya belum lengkap Dilengkapi terutama Pendidikan S1 berdasarkan program studi Ya Bapak Ibu teman-teman program studinya apa Pastikan di Di apa di dapodiknya itu sudah terekam Riwayat pendidikannya Kemudian yang kelima Bapak Ibu teman-teman Perhatikan juga jika belum melaksanakan PPK Pastikan hanya terdaftar di satu status sekolah Indo Jika terdaftar di dua status sekolah Indo Maka harus menentukan salah satu status sekolah Indo Nah ini bisa saja Bapak Ibu teman-teman mengajar di beberapa sekolah Nah tentu Bapak Ibu teman-teman harus memilih Di sekolah mana data Bapak Ibu teman-teman didaftarkan Jadi tidak boleh dua Pilih salah satunya Kemudian yang terakhir yang ke enam Bapak Ibu teman-teman pastikan pada dapodik sesuai jenis PTK nya Ya untuk PPG ini PTK nya adalah guru dan kepala sekolah Jadi Bapak Ibu teman-teman cek Yang guru SD apakah sudah benar guru kelas Yang guru bidang studi juga pastikan itu sudah sesuai Kemudian yang kepala sekolah juga pastikan jenis PTK nya kepala sekolah Jangan misalnya kepala lab, kepala perpustakaan Nah itu meskipun Bapak Ibu teman-teman di lapangan mungkin mengajar di kelas Tapi karena jenis PTK nya tidak sesuai Nah ini nanti akan menyebabkan Bapak Ibu teman-teman ketika verbal datanya tidak valid Nah kemudian Bapak Ibu teman-teman kenapa data Bapak Ibu guru harus sesuai Nah pada saat mengikuti program yang dilakukan atau diselenggarakan kemendikbudristek Ketidak sesuaian data termasuk penulisan nama, gelar, NIC, NUPTK Nanti memungkinkan proses verifikasi dan validasi gagal Ini kenapa kita harus memastikan bahwa data yang kita input Yang kita masukkan ke dalam aplikasi dakodik ini sudah sesuai dan benar Terus Bapak Ibu teman-teman Apa saja yang memungkinkan verbal data gagal yang pertama Tadi ya penulisan nama tidak sesuai dengan KTP Kemudian data tempat tanggal lahir tidak sesuai juga Kemudian kesalahan input NIC NUPTK Nah ini penting Bapak Ibu teman-teman cek kembali secara online Apakah benar NIC yang sudah di input di dakodik atas nama Bapak Ibu teman-teman guru Kemudian tidak tercatat riwayat dan data pendidikan S1 Nah itu tidak terekam Ada input misalnya Tiwayat pendidikan Tapi misalnya yang terekam yang keluar hanya sebatas SMA Misalnya S1 nya tidak terikot Atau tidak terekam Kemudian tercatat pada lebih dari satu status sekolah NU Nah itu yang disebutkan tadi Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mengajar di beberapa sekolah Pastikan satu sekolah NU yang Bapak Ibu teman-teman datanya didaptarkan Satmin Kal Yang Bapak Ibu teman-teman pilih Kemudian jenis PTK pada dakodik bukan merupakan guru atau kepala sekolah Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman tidak terpanggil Karena di dakodik jenis PTK nya bukan guru atau kepala sekolah Nah ini yang mungkin dapat menyebabkan verbal Data Bapak Ibu teman-teman guru dan menghambat Atau membuat Bapak Ibu teman-teman tidak terpanggil pada Atau tidak masuk ke dalam calon peserta PPG dalam jabatan Itu itu ini penting sekali Bapak Ibu Satu saja yang salah itu akan menghambat Atau membuat Bapak Ibu teman-teman gagal Untuk menjadi calon peserta PPG Bapak Ibu teman-teman jika ada ketidaksesuaian data Maka Bapak Ibu dapat memperbaikinya segera Dengan bantuan operator sekolah Atau dinas pendidikan di daerah masing-masing Nah Bapak Ibu teman-teman demikian Informasi terkait dengan PPG tahun 2024 Semoga bermanfaat Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih